Jadi untuk kalian yang mau ribet aja untuk karaokean di Cinemark Exondar Polytron Apakah kita bisa untuk karaokean di TV Cinemark Exondar kita langsung saksikan sama-sama ya Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di channel gue Nanda Sugai Di kesempatan kita bakal sharing lagi ya tentang elektronik teman-teman Dan gue lagi berada di mall ya Nah jadi disini gue bakal sharing lagi dengan kalian Jadi di video gue sebelumnya itu ada yang komen Bang kok gak bisa apa gak luar suaranya kecil Nah jadi untuk karaokean dari TV Cinemark Exondar ya Dari sini gue bakal coba untuk kalian yang kecil Dan gue udah sudahin alat-alatnya ya Jadi untuk kalian yang kecil ya Ya kalau yang gak, eh udah besar ya udah gak besar ya Jadi untuk kalian yang mau ribet aja untuk karaokean di Cinemark Exondar Polytron Nah jadi disini gue udah siapin untuk alat-alatnya Oke Jadi untuk kalian yang mau ribet aja gue gak menyarankan juga ya Karena ini menurut gue jalan pintas bahasanya ya Tapi gue gak menyarankan Nah disini udah gue sediakan mixer Ini ya Nah kita cobain disini Colok Oke Colok disini Ini colok kesini Ini colok kesini Nah ini colok ke belakang ya teman-teman Kalian siap disini Ini untuk power kita ya Jadi untuk suaranya bisa gede Nah ini hidup Oke hidup ya Oke Yang disini Colok kesini Ini agak sedikit kusut ya Ini kita cabut ya Kita ganti disini Oke Udah ya Nah ini kita cabut yang dibilang disini Kalian bisa lihat Ini kan emang seharusnya ke TV ya Yang belang disini Kalian bisa lihat disini Ini Dua ini Oke Ini ya Jadi ini langsung disambungkan disini Oke Udah 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 Kita lihat Udah Oke Nah Kalian Disini bisa menggunakan bluetooth Boleh Ataupun Ini ya Kabel bawaan dari sound cutnya Atau mixer V8nya Oke Ini kita colokkan ke AU Di si TV Polytron ini Sini Atau Atau Ini ya Belakang Sini Bawa sini Oke Dan langsung kita coba langsung ya Kita tes suaranya Apakah kita bisa Untuk karaokean Di TV Stain Mark Exondar Kita langsung saksikan Sama-sama ya Langsung aja Kita tes langsung ke micnya Disini Sudah Kita langsung coba Karaokean Nah ini kan pakai Bahasa kita Untuk Powernya Powernya ini Kalau bisa Disetting dari ininya Subovernya Itu dikecilin aja Bassnya Pakut dia Pasti jember Karena ini kan Powernya kuat banget gitu Jadi kalian Pelanin aja Biar Sedangin aja Settingannya Jangan terlalu dipolin Dari set soundbarnya Ya Oke Nah jadi suara enak didengar Jadi kalian set bener-bener Suara kalian tuh enak gitu Oke Oke jadi seperti ini suaranya Dari Hasil yang kita Sebelumnya keluarkan Agak berisik Terus di tempat Di ruangan tuh Nah ini Agak terpaksa Tempatnya Jadi Seperti ini Suaranya Kalian bisa denger sendiri ya Tuh Ini dari speaker kanan kirinya Dan ini Nah ini suara musik Kalau ditiba musik Nah Kedihkan suaranya Oke Jadi Semoga dikejari Berampas ke kalian ya Oke Oke Satu tiga tic Yang penting Yang penting tuh Kalian bisa Setting ya Oke Kalau ada settingnya Hancur Oke Gitu ya Dari gue Oke Ini pake suara asli Gue gak pake Seginilah suara dari Siltv nya Sebelum call Lalu Gila lagi Letak ntar Spackernya kali ya Tuh 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 Hai nah jadi yang ada di sini bisa dikontrol semua ya jadi jadi untuk yang treble bass itu biar biasanya kontrol maiknya disini juga jadi mau suara tinggi pakai treble nya ada diin bass oke monitor juga harus ya oke ya jadi selain dengan disimbangin vokal sama musiknya bisa diatur juga tuh hati dia kalau di musiknya dikecilin cuma kalau bisa suaranya enak dipakai sebuah ini aja kalau untuk yang lain kurang sih yang kayak mic sip sip kurang silent sih kita sih dipakai software sama silent ya kalau dok ketika kita nyanyi dia ngajar sendiri suaranya tapi ya kita berhenti dia jalan lagi suaranya ya akhirnya sendiri otomatis nah jadi seperti itu ya di video kali ini semoga bermanfaat dan gue pengen tahu kalian kan video dari mana aja bakal video ini bisa kelebihan bahkan dunia itu saya bisa sampaikan semoga kelebihan dan see you selamat menikmati selamat menikmati